Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video pembelajaran kepemimpinan Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Fungsi kepemimpinan, tugas-tugas memimpin, lalu determinan kepemimpinan Baik langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama Yaitu mengenai fungsi kepemimpinan Fungsi kepemimpinan menurut HH dari tahun 2003 halaman 46 Membahas juga tentang fungsi kepemimpinan Sebagaimana diurahikan di bawah ini Yang pertama fungsi pengambilan keputusan Di sini organisasi hanya akan bergerak secara dinamis Apabila pemimpin memiliki kemampuan dalam melaksanakan kekuasaan Atau mewenangnya sebagai pengambilan keputusan Yang nantinya pengambilan keputusan itu yang akan atau harus dilaksanakan oleh anggota organisasinya Yang kedua fungsi instruktif Setiap pemimpin harus memahami bahwa di dalam posisi dan perannya Secara implisit terdapat kekuasaan atau mewenang dan tanggung jawab Yang harus dilaksanakan atau dijalankan secara efektif Salah satu diantaranya adalah kekuasaan atau mewenang Yang memerintahkan anggotanya untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi Yang ketiga fungsi konsultatif Pemimpin sebagai fungsi konsultatif ditempatkan sebagai tokoh utama Yang diakini mengetahui dan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah Yang dihadapi oleh anggota organisasi dalam pekerjaannya Pemimpin dipandang sebagai orang yang paling tepat untuk berkonsultasi Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang beragam di lingkungan organisasinya Yang keempat ada fungsi partisipatif Di sini fungsi partisipatif sebagai strategi kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi Ibarat pisau bermata dua Mata pisau yang pertama adalah kemampuan pemimpin mengikut sertakan anggota organisasi Sesuai dengan posisi dan kewenangan agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan Dalam manajemen, mutakhir patipasi itu diwujudkan melalui kerja di dalam tim atau teamwork Dengan semakin mengurangi kerja individual Misalnya dalam manajemen pengendalian mutu terpadu atau total quality management atau TQM Yang dilakukan dengan membentuk kelompok kerja yang disebut gugus kendali mutu Pembutuhan gugus tersebut akan memberikan kesempatan pada setiap anggota organisasi Untuk berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing dalam melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi Mata pisau yang kedua adalah kesediaan pucuk pimpinan dan pemimpin-pemimpin di bawahnya Untuk berpartisipasi dalam membawa anggota organisasi melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya Misalnya dengan memberikan petunjuk, pengarahan, berdiskusi, menyelesaikan pekerjaan yang mendesak Lalu lain-lain hal sebagainya yang dilakukan di tempat kerjanya atau tempat khusus yang disediakan Yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi delegatif Pemimpin harus mampu mendayagunakan orang lain Dalam artian disini orang lainnya itu adalah anggota organisasi Agar bekerja untuk diri dan atau organisasinya Untuk itu pemimpin harus mampu membagi pekerjaan dan melimpahkan wawenang Serta tanggung jawab pelaksanaannya Termasuk juga dalam mengambil keputusan Sesuai batas kekuasaan dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu Dalam kenyataannya pelimpahan wawenang dan tanggung jawab itu sangat penting bagi pemimpin atau manajer puncak Dan pemimpin tingkat atas Selanjutnya Ada kita masuk ke fungsi kepemimpinan menurut Kartini Kartono tahun 2004 Mengatakan bahwa fungsi-fungsi kepemimpinan itu terdiri dari Ada memandu, lalu menuntun, yang ketiga membangun, yang keempat memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja Yang kelima mengemudikan organisasi Yang keenam menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik Yang ketujuh memberikan supervise atau pengawasannya efisiensi Dan yang terakhir membawa para penyikutnya kepada sasaran-sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan Semua fungsi kepemimpinan tersebut di atas pada dasarnya merupakan strategi mengefektifkan organisasi Sebagai teknik dan taktik mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku atau menggerakan anggota organisasi Agar melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi Yang nantinya keberhasilan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut Akan tampil berupa rasa segan, rasa hormat, dan kepatuhan tanpa perasaan dipaksa Yang akan memudahkan pengendalian organisasi Selanjutnya yang kedua, tugas-tugas pemimpin Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 154 Bahwa rekapitulasi dari tugas-tugas pemimpin yang bisa dibedakan dari tugas-tugas biasa adalah Yang pertama, dalam perurutan waktu yang relatif menjadi semakin pendek Kualitas pekerjaan dan tugas pemimpin mengandung banyak sekali dimensi inovasi atau pembaharuan perubahan baru Dan perubahan-perubahan seba cepat yang menjadi semakin dipercepat pada zaman modern Yang kedua, pemimpin harus menyusun kebijakan atau pelesai yang bijaksana Dan mampu mengadakan seleksi secara cermat Tepat dari banyak alternatif Jadi memiliki kemampuan penentuan keputusan atau decision making yang tepat Yang ketiga, jika tugas anggota biasa berkualitas statis lebih banyak pasif dan patuh mengikuti Maka tugas pemimpin sifatnya dinamis, kreatif, inovatif, unik, lentur, luas atau fleksibel Dan tidak banyak dibatasi oleh standar serta norma-norma ketat Sebab pemimpin itu setiap saat akan dikonfrontasikan dengan peristiwa-peristiwa baru yang belum dikenal sebelumnya Dan tidak pasti Dia juga harus menghadapi masalah-masalah pelik di luar perencanaan umum Yang keempat, pemimpin harus bisa menerjemahkan atau menjabarkan ide-ide, konsep, dan polesai organisasi Dalam bahasa aksi yaitu dalam bentuk perintah, komando, dan instruksi-instruksi yang jelas Sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh segenap anggota kelompoknya Lalu yang kelima, pada struktur piramida, pemimpin tertinggi mempunyai kewebawaan tertinggi Kekuasaan paling besar dan pertanggung jawaban paling berat sekaligus memikul risiko paling besar Di tangannya lah terletak nasib hidup dan kesejahteraan seluruh pengikutnya Namun sebaliknya, oleh tangan pemimpin pula bisa disebarkan kesengsaraan dan penderitaan Apabila kekuasaannya dilaksanakan dengan sewenang-wenang Sehingga dia patut dijuluki dengan Neuer Beth atau si binatang hitam Yang buas, dalu kejam Yang keenam, pemimpin harus sanggup berpikir kreatif, orisinil, otentik, dan futuristik Atau bisa melihat jauh ke depan Dia akan banyak menyandarkan aktivitasnya pada daya imajinasi sendiri Sehingga dia bisa kreatif Yang ketujuh, pemimpin harus mampu membangunkan sikap kooperatif dan partisipatif pada setiap pengikutnya Agar mereka bersedia memberikan konstribusi sebesar-besarnya kepada organisasi Dengan demikian, sikap kooperatif pada anggota ini merupakan faktor dependensi Atau ketergantungan pemimpin kepada anak buahnya atau pengikut-pengikutnya Sekaligus juga menjadi tekanan psikologis bagi pemimpin Yang kedelapan, pemimpin juga bertugas sebagai juri atau wasit dan hakim Bagi segala konvensi dan permainan organisasi Karena itu, dia memikul tanggung jawab moral atau etis yang lebih besar daripada anggota biasa Agar dia mampu menjamin proses humanisasi dan keadilan organisasi Yang kesembilan, seni kepemimpinan juga mencakup keseimbangan antara pelaksanaan tugas-tugas rutin Atau kontinunitas dari sistem kerja yang konvensional Dengan kegiatan-kegiatan inovatif dan kreatif dalam waktu penerapan sistem kerja baru, perbaikan, dan revisi Yang kesepuluh, tugas pemimpin yang paling sulit ialah pengambilan keputusan atau decision making Yang memungkinkan berlangsungnya semua kerangka kerja secara efektif dan efisien Sekaligus juga menyambungkan empat fungsi manajerial yaitu merencanakan, mengorganisir, menonton, dan menilai atau memberikan evaluasi Dalam kemahiran pengambilan keputusan, tercakup keterampilan mengadakan seleksi dan mengambil keputusan yang tepat dari sekian banyak alternatif Yang kesebelas, tugas kepemimpinan merupakan tugas yang berat karena dibebani tanggung jawab, etis, atau moral Untuk memutuskan satu seleksi dan keputusan di tengah-tengah macam-macam peristiwa yang tidak pasti, belum dikenal, dan muncul secara mendadak atau secara tidak terduga-duga Yang terakhir, sehubungan dengan semua itu, unsur pertentangan dan oposisi menjadi persyaratan yang tidak dapat ditiadakan dalam masyarakat modern Melalui konflik-konflik interorganisasi dan antroorganisasi yang harus diselesaikan lewat manajemen konflik oleh pemimpin Konsepsi kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan, kewibawaan, dan kekuasaan Kemampuan di sini ialah segenap daya, kesanggupan, kekayaan, kesekapan, kemudian kekuatan yang terdapat pada individu untuk bertingkah laku, khususnya bertingkah laku sebagai pemimpin Yang kedua, kewibawaan Kewibawaan berdasar dari kata-kata kawi dan bawah Kawi berarti kuasa, kekuasaan yang lebih, kelebihan, dan bawah ialah kekuasaan, kekuatan, suprahuman, keutamaan, kelebihan, keunggulan Jadi, kewibawaan dalam bahasa jawanya prabawa berarti kelebihan, keunggulan, keutamaan dengan mana seseorang mampu hambawani atau mengatur, membawa, memimpin, dan memerintah orang-orang lain Oleh karena itu, kewibawaan merupakan kebutuhan atau keperluan teknis karena kewibawaan menimbulkan kepatuhan normatif pada para pengikut Lalu di sini ada kekuasaan, kekuasaan itu ialah kekuatan, otoritas, pengaruh untuk mengatur dan mengarahkan pengikutnya Seorang pemimpin karena status dan tugas-tugasnya mengepalai satu unit, instansi, kelompok, organisasi, dan lain-lain Pasti mempunyai kekuasaan-kekuasaan seorang pemimpin Dan ini bersumber dari Yang pertama, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain Yang kedua, sifat dan sikapnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan terhadap para penganut-penganutnya Yang ketiga, memiliki informasi, pengetahuan, dan pengalaman luas yang lebih banyak Yang keempat, pandai bergaul dan berkomunikasi, memiliki kemahiran human relation yang baik Selanjutnya, kita akan membahas mengenai determinan kepemimpinan Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 175 Mengatakan bahwa agar kepemimpinan menjadi operasional Perlu ada tiga determinan kepemimpinan Yang pertama, faktor orang atau pribadi Konsepsi kepemimpinan pada umumnya memusatkan perhatian kepada kepribadian pemimpin Dengan kualitas-kualitas yang unggul Beberapa abad yang lalu, orang beranggapan bahwa raja-raja dan kaum bangsawan Memiliki hak mutlak untuk menjadi penguasa Dengan begitu, kepemimpinan mereka merupakan hak waris Juga teori orang besar dengan sifat-sifat unggulnya pada masa sekarang Sudah tidak banyak dianut orang Sebab, berdasarkan pengalaman, kemudian ternyata bahwa individu itu justru memiliki Sifat-sifat pribadi yang dapat membantu atau justru menghalangi tugasnya sebagai pemimpin Ciri-ciri seorang pemimpin yang khas ialah memiliki intelijensi, inisiatif, kemampuan melaksanakan supervisi Kemampuan mengambil keputusan yang tepat pada waktu dan kondisi yang tepat guna demi suksesnya kepemimpinannya Yang kedua, ada faktor posisi Seseorang pemimpin itu tidak pernah bekerja dalam ruang vakum Akan tetapi, dia selalu ada dalam suatu lingkungan sosial Jadi, ia mempunyai satu posisi dan kedudukan sehubungan dengan fungsi dan tugas atau pekerjaannya Selanjutnya, individu pemimpin selalu memiliki semacam citra atau gambaran mengenai perilaku sendiri Yaitu hal-hal yang harus dilakukan dalam posisi tertentu Citra atau gambaran sedemikian ini disebut sebagai konsep peranan atau role concept Di samping itu, orang luar juga mempunyai semacam gambaran mengenai apa yang harus dilakukan oleh seseorang khususnya oleh pemimpin dalam posisi tertentu Peristiwa ini disebut sebagai harapan sehubungan dengan peranan Yang ketiga, faktor situasi atau tempat Situasi khusus selalu membutuhkan tipe kepemimpinan yang khusus pula Sifat-sifat pemimpinnya harus sesuai pas dengan kebutuhan kelompok yang bersangkutan dan cocok dengan situasi tempat serta zamannya Selanjutnya, setiap pemimpin dengan kelebihan, kekuasaan, dan kewibawaannya itu selalu memiliki kekuatan Maka, kekuatan-kekuatan atau power yang berhubungan dengan kepemimpinan Menurut John French dan Bertrand Raven dalam Kartini Kartono tahun 2004 halaman 177 Dipengaruhi oleh Yang pertama, kekuatan atau coercive power Yang kedua, kekuatan via pemberian penghargaan atau reward power Yang ketiga, kekuatan karena pengesahan atau legitimate power Yang keempat, kekuatan oleh pemilikan suatu keahlian atau expert power Yang kelima, kekuatan karena penyaman diri dengan orang yang dikagumi atau identification power Demikianlah penjelasan mengenai fungsi, tugas, dan determinan kepemimpinan Semoga video ini memberikan manfaat Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pertemuan 6 Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!